Saya sih enggak pernah percaya lagi, sudah mulia ini. Itu lebih banyak politis. Banyakan bohong ya. Angka-angkanya lihat aja itu dari satu setengah tahun. Dia bukan lagi kredibel. Dia adalah politis. Bisa-bisanya ngomong undang-undang dewan moneter yang mau DPR. Kita ini semua udah pernah lama jadi pejabat. Kalau undang-undangnya spesifik dalam bidang ekonomi moneter, enggak mungkin asalnya dari DPR. Pasti dari pemerintah dan lain-lain. Saya tidak ingin masuk ke dua detil. Esensialnya, saya tidak percaya dalam nombornya. Bukan di masa lalu, dalam setengah tahun. Bukan sekarang. Bukan di masa depan. Dia tidak cukup kredibel. Cuman susahnya, karena ngomongnya pintar, pakai bahasa Inggris, di kabinet enggak ada yang debat. Ya kan? Dia kan kalau ngomong, bumbuin bahasa Inggris. Anggota kabinet lain, ya daripada gue malu, gue enggak bisa diem aja. Halo para netizen dan penonton Setia Tagat TV. Kembali bersama dengan saya, Yosi Girsang dari Tagar. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia yang akan resmi memasuki resesi pada akhir 2020 kuartal ketiga ini atau September ini. Nah, kali ini kita sudah mengundang seorang ilmuwan dan ekonomi Indonesia, Dr. Rija Ramli. Beliau juga adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di jaman pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya. Dan juga Menteri Koordinator Perekonomian di jaman Presiden Abdul Rahman Wahid. Kita sampai dulu. Halo Pak Rija Ramli, apa kabar Pak? Selamat sore, Yosi. Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kan sudah memastikan bahwa ekonomi nasional Indonesia akan resmi memasuki resesi pada akhir September ini, Pak, di 2020. Dan memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia itu untuk tahun 2020 secara keseluruhan akan minus 1,7% hingga minus 0,6%. Nah, apa tanggapan Anda, Pak, terhadap pernyataan Sri Mulyani ini? Satu itu pernyataan terlambat, pernyataan Telmi. Kenapa? Karena dia menggunakan definisi yang aneh soal resesi. Definisi yang dipakai di seluruh dunia adalah perbandingan dua kuartal berturut-turut negatif. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 dengan kuartal 4 2019 itu sudah negatif. Minus 2, sekian persen. Kuartal kedua 2020 dibandingin 2001 itu juga negatif. Jadi sebetulnya Indonesia pakai rumusan yang lazim di dunia internasional itu sudah resesi. Cuma dia menggunakan perbandingan yang tidak lazim, yaitu kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 2 setahun yang lalu. Kuartal 3 tahun 2020 dibandingin kuartal 3 tahun lalu. Jadi mohon maaf, Ibu Menteri Keuangan kita ini sudah biasa kayak politisi, banyakan bohongnya, banyakan plesetannya. Kalau profesional ekonomis itu nggak begitu. Selalu soal angka-angka, korek, dan sebagainya. Makanya saya tadi kurang happy dibilang politisi. Saya bukan politisi, nggak pernah masuk parti politik. Kita profesional, dan yang kedua bahwa kita punya pandangan-pandangan dalam bidang politik itu yes. Tapi saya bukan what you call is politician. Karena politisi itu biasa bohong. Kalau ilmiahwan nggak boleh. Salah boleh. Harus dikoreksi. Tapi bohong jangan. Kalau politisi itu, ya memang sehari-hari bohong. Ya kan? Nah, Sri Mulyani belakangan ini lebih banyak politisinya ketimbang dengan profesional ilmiahwan. Oke, menurut Pak Riza Ramli, kalau memang resesi itu sudah mulai sebenarnya di kuartal kedua 2020, sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan dari resesi ini, Pak? Ya, indikator lain yang lazim kami pakai adalah berapa pertumbuhan kredit. Kalau ekonomi Indonesia normal tumbuh 6%, maka pertumbuhan kredit per tahun itu sekitar 15-18%. Tahun lalu pertumbuhan kredit itu hanya 6%. Semester 1 tahun ini, 2020, pertumbuhan kredit hanya 4%. Artinya uang yang beredar itu sedikit sekali di masyarakat. Itulah yang menjelaskan kenapa daya beli anjlok, rakyat nggak ada uang. Ya kan? Karena uang itu tersedot oleh setiap kali diterbitkannya surat utang negara. Karena setiap kali diterbitkan, sun itu bunganya lebih tinggi, 2% di atas deposito. Dan yang kedua, surat utang negara dijamin 100%. Kalau Yosi naruh uang di bank, yang dijamin itu hanya 2 miliar per bank, per nasabah. Tapi kalau beli surat utang negara, itu dijamin 100%. Mau 2 triliun, 3 triliun. Itulah kenapa setiap kali pemerintah menerbitkan sun, uang kesedot dari lembaga keuangan, dari orang kaya, karena jiltnya lebih tinggi. Iya kan? Itu yang istilah kerennya namanya crowding out. Dana masyarakat itu disedot untuk bayar hutang dan sebagainya. Ini banyak yang nggak sadar. Karena begitu pertumbuhan kredit rendah, otomatis uang yang beredar kecil. Multiflyer efeknya juga kecil. Dan rakyat pengusaha nggak pegang uang. Oke. Berarti banyak yang keserap justru untuk masuk ke obligasi Pak ya, ke surat utang ya Pak? Yes. Apakah ini Bapak mau mengatakan bahwa penyebab utama reses itu bukan semata-mata karena faktor pandemi ini saja? Oh sudah tentu. Dari sejak 1,5 tahun yang lalu, kami sudah menunjukkan indikator-indikator bahwa ekonomi Indonesia terus mengalami perlambatan. Baik secara makroekonomi dengan menggunakan indikator. Misalnya trade surplusnya makin mengecil. Yang kedua, transaksi berjalan, defisitnya makin lebar. Yang ketiga, primary balance. Itu negatif. Artinya apa? Untuk bayar bunga bank aja kita mesti ngutang. Ya, kalau primary balance-nya positif, nggak. Tapi kalau satu negara hanya untuk bayar utang juga mesti ngutang, itu negatif primary balance-nya. Dan ini adalah faktor perlambatan ekonomi. Nah, yang terakhir adalah tax ratio. Waktu kami aja tahun 2000-an jadi main ke perekonomian, tax ratio yaitu penerimaan pajak dibandingkan dengan GDP, sudah 11,5%. Hari ini negatif. Tahun lalu cuma 10%. Malah melambat nunjukkan otoritas fiskalnya tidak efektif. Pengumpulan pajaknya. Kenapa? Karena doyannya ngubur yang kecil-kecil doang. Sama yang gede-gede kagak berani. Malah dikasih tax holiday, pembebasan pajak 20 tahun, dan sebagainya. Jadi, strategi menteri keuangan terbalik ini adalah yang perintil. Ngerjain yang kecil-kecil gitu loh. Nggak aneh penerimaannya pun kecil. Karena nggak fokus sama yang besar-besar. Nah, jadi sebelum sejak 1,5 tahun yang lalu, kami udah menunjukkan semua indikator makro Indonesia itu merosot. Ya, ekonomi akan melambat. Tapi kalau Yosi ingat, tinggal di-download aja kok. Semua pejabat pemerintah sibuk bantah-bantah saya. Satu setengah tahun yang lalu. Rizal Ramli nggak bener lah. Rizal Ramli angkanya begini begitu tanpa memberikan angka yang sebenarnya. Yang berbohong itu pejabat pemerintah. Persis seperti tahun 1996. Saya meramalkan Indonesia bakal krisis 2 tahun lagi, tahun 1998. Dengan menggunakan indikator-indikator makro. Utang total Indonesia berapa. Kemudian kemungkinan kredit defaultnya berapa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kejadian semua pada waktu itu Rizal Ramli dibantah oleh Menteri Keuangan pada waktu itu. Mari Muhammad oleh Gubernur Bank Sentral waktu itu. Dan sebagainya. Saya sih udah biasa. Karena mohon maaf kejagoan ekonom itu tidak melihat data-data historis. Data-data masa lalu. Tapi justru berani nggak dia meramalkan. Dan ramalannya bener atau meleset nggak? Di situ kejagoan. Setelahnya kelihaian kepakaran ekonom itu. Nah kebanyakan ekonom Indonesia bicara angka-angka di masa lalu. Historical data. Itu sih nggak ada apa-apanya. Anak mahasiswa juga bisa itu. Ya kalau jago, berani meramalkan ke depan. Dan menanggung risiko. Kalau ramalannya nggak bener. Nah dengan adanya Covid ini makin parah gitu loh. Sebelum Covid pun tanda-tanda kemandekan, perlambatan ekonomi, masalah ekonomi udah terjadi kok. Dengan Covid makin berat. Oke. Pak Rizal, ini kan stimulus yang pemerintah selalu sampaikan kan sudah disiapkan atau direncanakan 695 triliun. Yang fokus ke kesehatan dan UMKM dan juga ada Bansos. Nah tapi banyak pihak juga yang menyampaikan, salah satunya yang kami catat itu dari Indef menyatakan bahwa itu masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dari kacamata Pak Rizal sendiri, bagaimana Bapak melihat stimulus ini Pak? Memang dalam suasana kontraksi ekonomi diperlukan stimulus. Pertanyaannya siapa yang mendapatkan stimulus itu? Misalnya saya tanya sama teman-teman pengusaha yang punya hotel, kamu okupansi berapa? 10%. Seandainya kamu dikasih stimulus setengah triliun, kamu mau pakai apa? Ya nggak mungkin bang kita pakai buat naikin kapasitas. Karena kalau kita lakukan itu pasti kita rugi. Jadi kalau kita dapat stimulus, ya kita beli mata uang asing, beli emas, beli aset yang sudah jatuh. Saya tanya teman saya yang punya pabrik, kamu berapa kapasitas kamu? 20% bang. Kamu dikasih stimulus setengah triliun, apa yang kamu lakukan? Kamu naikin nggak kapasitas produksi kamu? Ke 80%. Ya rugi bang, itu mah bunuh diri. Wah nggak ada permintaan. Akhirnya saya pasti beli komoditi, beli emas, beli mata uang asing, atau beli aset yang sudah jatuh. Nah perbedaan mendasar ini di kalangan pejabat nggak banyak yang nangkep karena nggak punya pengalaman eksposur kooperasi. Kebanyakan dosen-dosen doang. Dia nggak ngerti beda sekali stimulus diberikan kepada siapa. Jaman Gus Dur, kita dengan sengaja kasih stimulus untuk yang menengah bawah. Misalnya kita bujukin Gus Dur, Gus kita naikin gaji pegawai negeri, sipil, sama ABRI, 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang, nanti kita kan perlu duit buat ini, buat itu. Saya bilang soal itu biar saya yang beresin, kita cari akal yang lain. Karena kalau kita kasih pegawai negeri, ABRI dan pensiunan kenaikan gaji 125%, nyaris 100% dia belanjain. Bilang ekonomiknya marginal, Provencity itu konsum dia 100%. Sehingga sektor retail hidup, akhirnya ciptakan demand, dan sebagainya. Nah hari ini nggak jelas apa fokusnya. Yang kedua, ini pemerintahan akan, akan, akan. Saya udah denger akan stimulus itu 6 bulan yang lalu. Hari ini realitanya, bukan saya yang ngomong, Jokowi sendiri yang ngomong. Yang terrealisir, anggaran baru 25%. Tapi yang diomongin pidato akan, akan. Ya kan? Untuk berapa corona akan segini, segitu, sekian puluh triliun. Mohon maaf, Yosi. Saya banyak teman dokter. Mereka janjiin, dijanjiin. Kalau nanganin corona, dapet 15 juta sebulan. Rawat juga demikian. Ini udah 6 bulan, yang dapet 15 juta itu. Kalau udah 6 bulan kan harusnya berapa itu? 6-90 juta kan? Dapet baru 20 juta, 30 juta. Sisanya saya nggak ngerti. Yang kedua yang dapet itu baru yang difoto-foto doang. Ya kagak difoto, belum dapet. Nah, perawat juga demikian. Padahal mereka ini the front line. Pejuang di garis depan. Ngurusin gitu aja kagak bisa. Soal sederhana gitu, itu kan cuma berapa ratus miliar lah. Jangan ngomongin pribadi nih, Yosi. Kalau ngurusin negara, ya istilahnya itu 1.000-2.000 triliun, ya angkanya bang segitu. Masa ngurusin dokter aja, perawat di front line yang jumlahnya kurang dari 5.000, gitu aja kagak bisa. Terus mau ngomong ini, mau ngomong itu, ya. Karena masih banyak maunya. Saya dari awal bulan Maret, saya udah katakan perlu realokasi strategik anggaran. Fokus ketiga hal saja. Hajar Corona, perlu sekitar 300 triliun. Fokus kasih makan rakyat yang kagak mampu, pekerja harian, sediakan 300 triliun, itu cukup buat 3 bulan, 4 bulan. Yang keempat, naikin produksi pangan. Ya, itu sekitar 200-300 triliun. Karena kan padi cuma 4 bulan, jagung hanya 3 bulan, sayur-sayuran 1 bulan, 6 minggu. Jadi bisa, fokus 3 aja. Nah, tapi pada waktu itu, selalu bilang nggak ada uang, nggak ada uang buat ngatasin Corona. Kenapa nggak ada uang? Karena masih pengen proyek ini, proyek itu, proyek ini, proyek itu. Karena buat birokrat kondisi itu corruption-nya. Nah Pak Jokowi ikutin istilah saya. Dia perintahkan supaya pemerintah melakukan realokasi anggaran strategis. Pidatunya udah bagus. Begitu dilihat angka-angkanya, kagak nyambung karena masih proyek ini, waktu itu proyek ibu kota lah segala macam. Nah waktu krisis tahun 1998, itu kok yang kita lakukan? Kita stop dulu semua proyek gede. Dua tahun kemudian ketika ada uang baru kita mulai lagi. Ya. Soal simple aja. Jadi in crisis, you have to have priority. Dalam krisis kita harus jelas priority dan fokus. Jangan ngimpi yang lain-lain dulu lah. Ini aja nggak jalan kok. Makanya bisanya akan ini, akan itu. Saya denger sih, eh nggak ada uang. Karena masih ingin itu ya sama aja kan. Ya rumah tangga lah. Kamu masih pengen ini itu 20 item, padahal sebetulnya kamu fokus di tiga item aja. Ini nggak punya kemampuan itu. Makanya saya worry. Coronanya makin melebar. Nah pada waktu itu kan nggak setuju lockdown. Lockdown itu efektif. Negara yang berhasil kendalikan ini awal-awal lockdown. Dua minggu, satu bulan. Tapi kasih makan rakyat yang nggak bisa makan. Nah memang kelihatannya financial cost-nya besar. Tapi begitu terkendali, ekonomi cost-nya kan kecil. Daripada kita mencelek hari ini, maju-mundur. Akhirnya apa? Ya, diserahkan ke daerah. Ke PSB. Saya itu selalu salah. Saya ingat kalau PPSB itu Persatuan Bola Bandung Barat lah ya. Kalau soal singkatan-singkatan apa ya? Nah, lisensinya diserahkan ke daerah. Yosi, yang punya uang itu hanya Pemda DKI. Yang lain nggak punya uang. Kalau pemerintah pusat lepas tangan karena soal uang, ya akhirnya terjadi hari ini di mana-mana. Ya kan? Meningkat. Saya juga kaget lihat angka COVID di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, di Sulawesi Selatan. Ya. Ada 9 provinsi ya Pak ya? Ya. Kenapa? Karena kita nggak tegas waktu itu. Harusnya kita lock out. 2 minggu, kasih lagi 2 minggu lagi. Kalau perlu sampai 2 bulan. Tapi harus diikuti dengan testing yang makin besar, tracing, dan mapping. Baru habis itu di-localize gitu. Mana konsentrasinya, konsentrasinya. Tapi kita mencelak-mencelak soal ini. Akhirnya makin-makin gede. Nah, belakang kan ada upaya. Kita ubah definisi orang meninggal. Ya kan? Artinya mana yang betul-betul meninggal karena COVID, makna ada penyakit lainnya. Kemorbidnya. Iya kan? Lah, main-main kayak begini, kelihatan lihai, tapi bodoh. Rakyat kita sih bisa ditipu. Wah, berkurang nih yang meninggal. Yang benar-benar murni karena COVID. Dunia internasional kagak bisa ditipu pakai teknik tipu begini. Akibatnya apa? Kalau hari ini ya melock out negara kita, 50-an negara, 56 negara. Jangan-jangan pakai tewa-tepu ini, nanti 100 negara yang akan lock out kita. Emang mereka nggak punya monitoring system, nggak punya intelligence buat soal COVID ini? Ya pastilah. Nah, menurut saya tidak akan ada perubahan karena tidak ada perubahan strategi. Pak, saya sedikit memperdalam atau mempertajam yang tadi Bapak sampaikan. Soal stimulus, sebenarnya kan sudah disampaikan itu fokus ke kesehatan dan bantu UMKM dan juga bansos itu, Pak. Kalau dari Pak Ariza Ramli, melihat ini memang tidak ada duitnya karena tadi mengalokasikan yang Bapak bilang contohnya ke infrastruktur atau memang itu ada kendala birokrasi, Pak? Saya sih karena kepemimpinan tidak tegas. Ajar Corona kasih makan rakyat. Yang ketiga, pangan. Cukup uang kok. Itu kan perlunya paling 800 triliun. Ya, tapi karena ada yang lain-lain, makin lama kan budget krisisnya makin nambah. Masih tetap pengen proyek infrastruktur. Kelihatan kan Presiden masih resmiin. Di Aceh, proyek infrastruktur gimana? Jadi masih. Ya kan? Tidak aneh, uangnya nggak cukup. Akhirnya panik. Pilihannya kan cuma dua. Ngutang lagi dengan bunga lebih mahal. Yang kedua, tekan Bank Indonesia supaya mau nyatak uang. Ini menciptakan masalah baru. Ya kan? Masalah kita itu di sektor fiskal. Karena pengelola sektor fiskal tidak mampu. Uang tax ratio-nya anjlo kok. Uang istilahnya primary. Balancenya defisit. Kalau mampu kan nggak kejadian. Karena ini kan sudah satu setengah tahun yang lalu. Tapi yang diotak-atik sektor moneter. Mau diubahlah undang-undang Bank Indonesia. Bikin lembaga diatasnya supaya bisa diganti gubernur Bank Indonesia-nya dan sebagainya. Jadi rather than solving the problem, bukannya menyelesaikan masalah di fiskal dan sektor real, kita aduk-aduk sektor moneter yang sebetulnya sudah baik dalam pengelolaannya. Dipaksalah harus nyata uang. Kenapa? Karena budget defisitnya kan makin besar. Tadi itu tadi. Ya. 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 Jadi ini a totally mistaken error di dalam management of the macroeconomics. Oke. Pak Rizal, dari survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, Pak, di Agustus kemarin, itu kan menyimpulkan bahwa 79 persen warga Indonesia masih percaya bahwa Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi ini. Dan hanya sekitar 20 persen yang nggak percaya. Mohon maaf, saya kagak percaya lembaga riset-riset abal-abal di Indonesia. Ya, contohnya Saudara Deni J.A. Survei bahwa Juni udah beres COVID. Itu kan ngawur berat. Masuk Saiful Mujani, walaupun teman saya. Mereka ini mentalnya tergantung siapa yang bayar. Apa yang mau bayar, dia mau. Makanya ini meninabobokkan pejabat dan menipu rakyat. Ya, sederhana kok. Misalnya waktu Pilpres, saya udah nggak pejabat. Ya, Jokowi panggil saya ke istana, nanya kemungkinan siapa yang menang. Ahok apa enggak? Saya bilang, Mas, bakal kalah. Ahok, double digit. Oh enggak, Mas Rizal. Menyurut Saiful Mujani, menang 3 persen. Menurut Yunarto, menang 2 persen. Menurut si ini, menang 4 persen. Ada 7. Semua yang bayar pemerintah. Saya telepon salah satu pejabat teman saya. Lu tuh udah gila. Lu yang bayar, lu percaya pula hasilnya. Saya bilang, Mas, saya nggak punya lembaga survei. Tapi Rizal Ramli ketemu rakyat dari atas ke bawah di berbagai kesempatan karena saya biasa naik ojek, naik bajai, dan sebagainya. Dan saya selalu nanya situasinya. Ahok bakal kalah double digit, Mas? Oh enggak mungkin, Mas Rizal. 7 lembaga nih. Apa yang terjadi? Ahok kalah 18 persen. Pak Yosi kan tahu kalau survei-survei. Kalau error itu 2 kali margin of error. Wajar. Misalnya margin of error-nya 1 persen. Ya selisih 2 persen mah wajar plus minus gitu. Apa yang dilakukan lembaga survei di Indonesia? 18 persen dibandingkan mereka perkirakan 4 persen. Itu margin 9 kali dari margin of error. Kok Yosi masih quote gitu loh lembaga abal-abal begini. Saya akan ngomong gini, bukan hanya depan Yosi. Ketemu Saiful juga gua pasti ledek. Lu tuh jangan keterlaluan lah dipikir semua orang bodoh. Suasana susah gini, pengangguran tinggi, daya beli kagak ada, rakyat makan aja susah, masih popularitas segitu tinggi. Lu mah ngibul jangan keterlaluan. Pejabat yang bayar seneng. Wah gua masih populer. Makanya dia nggak berani ngambil tindakan yang sesungguhnya. Ditepuk di Nabobo dengan survei abal-abal ini. Tapi kalau dia jelaskan fakta sesungguhnya, dia juga jelaskan khawatir. Kalau misalnya Saiful bilang popularitas Jokowi ini tinggal 40 persen, which is I think around that, akhirnya Jokowi mikir, oh gua mesti bikin apa ya? Supaya gua populer lagi. Oh barangkali Bilkada gua mesti batalin ya. Gini loh. Tapi kalau mereka kasih angka hoak begini ke pemimpin, pemimpin merasa aman-aman aja. Aku nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jadi semua udah kenyang baca si Denny J.A. Bulan Juni, 90 persen udah beres. Aku bilang, aduh jangan gitu dah. Gua ngerti lu pada cari makan, tapi jangan kebangetan. Oh iya sih. Thank you. Pak Rizal, untuk tahun 2021, bagaimana forecast Pak Rizal melihat perekonomian Indonesia? Apakah akan masuk depresi ekonomi? kan begini, krisis itu biasa. Lalu dunia ngalamin. Poin yang paling penting, kita memiliki kapasitas nggak to turn around. Pertanyaan itu tergantung sama track record. Mohon maaf. Yang di dalam nggak ada punya track record, membalikkan situasi. Dari negatif ke positif, atau positif kecil jadi positif besar. Secara makroekonomi maupun korporasi. Rimulyani nggak pernah turn around ekonomi Indonesia. Dari negatif, positif. Ada dari positif makin negatif. Dia tidak punya pengalaman turn around korporasi yang ada standal. Skandal century. Sekarang diikuti lagi sebentar lagi skandal jiuas raya. Mohon maaf Yosi Rizal Ramli punya track record, makro maupun korporasi. Waktu saya jadi Menko Gusdor, ekonomi Indonesia minus 3%. 21 bulan kita naikin 4,5%, 7,5%. Gaji pegawai negeri kita naikin 120%. Ekspor kita naikin dua kali. Jadi lapangan kerja kita ciptakan satu tahun 5 juta. Dua tahun Gusdor 10 juta. Yokowi hanya bisa ciptakan kerjaan 900 ribu orang per tahun. Korporasi Rizal Ramli biasa. Masuk di bulog rugi. Satu tahun kita balikin untung 5 triliun. Saya masuk jadi Preskom Semen Gersik Group untungnya cuma 800 miliar. Dua tahun kita naikin 3,2 triliun 4 kali. Direksi karyawan kita naikin. Saya Preskom BNI satu tahun doang. Tahun itu kita naikin keuntungan BNI 87% tertinggi dari semua bank nasional. Mas saya ada 15 kali. Turn around, korporasi. Karena kita selalu out of the box. PLN merugi, kita turn around untung. Tanpa nyuntikin modal. Bank BI nyaris bangkut 9 kali dari Bank Senturi. Kita selamatin. Enggak pakai uang. Nah, tanya di dalam sama Yosi. Siapa yang punya track record makro ekonomik turn around dari negatif jadi positif atau positif kecil positif? Mohon maaf Kakak Ade. Tanya berikutnya. Siapa yang punya turn around capacity untuk korporasi dari perusahaan anjlok, ya kayak PLN nyaris bangkut, bangun. Enggak pakai duit. Enggak ada. Banyakan yang bisnis di dalam kabinet tuh, KKN semua bisnisnya. Nah, jadi kalau kita mau lihat bagaimana tahun depan, tentu kita bisa ramalkan trend yang ada sekarang, kita focus ke depan. Tapi yang paling penting adalah capacity, kapasitas dari policymaker, dari pejabat to turn around. Nah, yang kedua ini kagak Ade. Ya, kasus ini sendiri, kasus COVID sendiri. Kita sih kan tahu ini belum apa-apa nih. Masih naik. Itu kita belum kena yang second round loh. Bisa-bisa second round terjadi awal tahun depan. Nah, ekonomik. Karena mereka enggak fokus, Yosi. As simple as that. Ini crisis. You have to fokus. Maksimum 3-4 item. That's it. Kalau udah beres, boleh kamu bikin ini, bikin itu. Ini kan masih kepengen bikin ini, bikin itu. Proyek infrastruktur. Yosi kan tahu markup di proyek infrastruktur berapa. Almost double. Ya, asalnya kalau swasta bikin infrastruktur berapa, BUNM kasih berapa? Dua kali itu costnya. Makanya I-Core Indonesia tinggi. Kenapa masih semangat terus infrastruktur? Somebody along the line, I'm making money. Tapi bos nggak ngerti. Dan emang dalam suasana gini, orang jalan aja kagak berani. Ngapain bikin jalan tol gitu loh? Baru lagi di Aceh atau di Sulawesi, ngapain? Orang jalan aja takut kok. Sabar dikit kah, dua tahun lagi kita mulai. Jadi, I'm sorry to say, this government nggak bisa turn around. Ya, total average misalnya minus 3. Itu kan sama waktu saya masuk jaman plus tahun 2000. Jadi, proyeksi RAPBN 2021 untuk pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 yang sudah disampaikan Bu Sri Mulyani itu tidak masuk di akal Pak? Saya sih nggak pernah percaya lagi, Sri Mulyani. Ini lebih banyak politis sih. Banyakan bohong ya. Sorry nih, to say this. Angka-angkanya lihat aja itu dari satu setengah tahun ini lagi. She is not credible anymore. She is a politician. Ya, bisa-bisanya ngomong undang-undang Dewan Moneter yang mau DPR. Kita ini semua udah pernah lama jadi pejabat. Kalau undang-undangnya spesifik dalam bidang ekonomi moneter, nggak mungkin asalnya dari DPR. Pasti dari pemerintah. Ya kan? Dan lain-lain lah. I don't want to go into too detail. Essentially, I don't believe in his number. Not in the past, in the last one and half years. Not now, not in the future. She is just not credible enough. Cuman susahnya, karena ngomongnya pinter, pakai bahasa Inggris. Di kabinet nggak ada yang debat. Ya kan? Ya kan kalau ngomong bumbuin bahasa Inggris. Anggota kabinet lain, ya daripada gue malu, gue nggak bisa diem aja. Melihat semua dari kesimpulan dan pernyataan dari Pak Rizal. Nah ini kan penonton kita masyarakat biasa nih Pak, masyarakat awam. Menyikapi kondisi ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat secara individu Pak? Kalau secara individu, ini adalah tahun sulit dan mungkin berlangsung sampai tahun. Jadi terutama buat golongan menengah, hati-hati dalam. Jangan jor-jorang. Kalau menengah atas sih mereka nggak ada masalah. Mau tetap jor-jorang, beli apa nggak ada masalah. Tapi yang menengah, yang sedang-sedang, please be careful. Ya lebih bagus, semaklah. Ya kalau yang bawah, saya sih berharap pemerintah berbuat sesuatu. Buat nolong yang bawah banget. Nah yang kedua, setiap krisis itu opportunity. Dalam bahasa Cina, ada krisis satu-satu, sisi yang lain itu opportunity. Asal kita kreatif, kita bisa cari jalan yang lebih bagus. Kalau secara mako, Amerika itu paling susah tahun 20-30, depresi. kepilih presiden hebat, namanya Franklin Roosevelt. Dia balikin itu. Amerika yang tadinya nomor tujuh di dunia, segi ekonomi militer, dia bikin nomor satu. Apaan kerjaan dia ciptaan besar. Banyaklah. Presiden Roosevelt, presiden paling hebat dalam sejarah Amerika. Satu-satunya presiden yang betul. Itu secara mako. Dan sebetulnya, the true test of leadership justru pada waktu krisis. Dia bisa balikin situasi yang jelek jadi bagus. Unfortunately, saya nggak ada harapan lihat kapasitas yang ada di dalam. Nah, untuk rakyat, ini juga opportunity. Satu, dunia online ini speednya makin besar. Ketergantungan dengan dunia online. Dan sebetulnya mudah. Saudara bisa jualan apa aja. Jadi reseller aja bisa survive. Cari barang yang bagus, yang murah, yang disenengin. Jual lagi lewat online. You can make a living. Walaupun kebutuhan rakyat itu satu, mereka hanya makanan. Ya kan? Yang kedua adalah hal-hal yang sehari-hari. Misalnya, tadinya beli pakaian mewah, kantor. Hari ini nobody buy such a thing. Mereka kalau beli, ya beli piyama atau beli daster, beli yang sejenis. Jadi kita juga masih nyesuaikan. Ya kan? Tapi bikinlah daster yang lebih canggih dikit gitu loh. Jangan yang sumpek punya. Ya kan? Nah kalau saudara berhasil inovasi. Memanfaatkan online. Jual produk yang rakyat memang pingin. Hari ini tuh makanan. Ya kan? Yang spesifik. Kalau pakaian. Dalam kehidupan kesehariannya. You can survive. Nanti udah nggak krisis, you can survive better. Saya ada beberapa temen yang doing so well dalam bidang begini. Dalam waktu 6 bulan tiba-tiba itu marketing online-nya luar biasa. Ya kalah toko-toko besar yang pada tutup itu. Ya karena orang kan nggak mungkin ke toko lagi, ke mall lagi. Dia penjualannya udah dua kali mall. Ya saat mall. Karena orang kan nggak mungkin beli datang ke mall. Yang punya uang. Jadi selalu ada jalan. Ya. Please be innovative. Berani beda. Dan memang harus disadarin saya cek. Jualan inilah Indomart atau Tokopedia macam-macam. Volume penjualan unitnya naik. Seper 4. Tapi value. Anjlok. Seperempat juga. Dari segi nilai. Kenapa? Karena rakyat beli. Ada 10 item. Harganya beda-beda. Dicarinya murah. Jadi, if you know how to play this. You can sell for. Ya. Terima kasih Pak Riza Ramli untuk waktu dan kesedihannya. Bersama dengan kami, Yosi Girsang, TagarTV. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.